Assalamualaikum Wr Wb Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul, mantul, mantul Di video kali ini channel Arief Anggara 19 Akan membahas mengenai formasi default terbaik Bukan terbaru ya Karena Konami tidak melaksanakan maintenance Jadi kita akan merangkum nih Dari total season 2 Formasi mana aja Yang terbaik di E-Football 2023 ya Pasti penasaran kan? Oke, soal langsung kita bahas aja Formasi default untuk Edisi season 2 di Football 2023 Yang mana aja sih yang terbaik itu kan? Pasti penasaran Langsung kita akan masuk ke formasi yang pertama ya Oke, langsung kita akan ganti tim guys Oke, langsung kita akan pindah ke Eropa Untuk yang pertama ya Kita akan masuk ke support Toto ya Oke, Liga WC nih bos Saya gotong Oke, langsung masuk ke Venerbahco SK Langsung kita akan lihat formasi unik Dan juga langkah dari Venerbahco Oke, langsung kita akan ubah formasi Defaultkan Gascon Dapat formasi 4-1-3-2 Nah, ini adalah salah satu formasi terbaik di E-Football 2023 ya Karena balance banget Mau tengah Depan Belakang Sayap pun Kiri-kanan Bagus Gacor Tergacor Oke, dan untuk adaptasi gaya main tim Ini bagusnya Itu bagus di position game Ini paling utama ya Oke, jadi kalau misalkan kalian yang pada pakai pemain position game Atau penguasaan boleh Ini cocok banget pakai formasi 4-1-3-2 ya Boleh juga di serangan balik cepat pun Serangan balik biasa pun boleh ya Oke, tapi tidak untuk menyebar ke sisi Ataupun umpan panjang Oke, yuk langsung kita akan masuk ke formasi yang kedua Oke guys, nah untuk formasi yang kedua Masih dari tim Sportoto ya Oke, masuk lagi Kemudian kita akan ganti kemana nih Nah, kita scroll dulu ke bawah Nah, ada nih Adana Demir Spur Oke, langsung kita akan lihat formasi unik Dan juga langkah dari Adana Demir Spur Oke, langsung kita akan ubah formasi Defaultan Gaskun Dapat formasi 4-2-2-2 dengan 2 AMF Yang ngeringin sedap Mantap-mantap Oke, dan untuk adaptasi gaya main tim Itu bagus di penguasaan bola Atau di menyebar ke sisi ya Oke, nggak apa ya Kurang cocok Kalau dengan serangan balik cepat Serangan balik Atau di umpan panjang ya Oke, langsung kita akan masuk ke formasi yang ketiga Gaskun Oke, nah untuk formasi yang ketiga Kita akan pindah ke Asia Oceana Masuk ke Liga 2 Jepang Kemudian, nah, ini ada ini Vegal Tashendai Oke Langsung kita akan lihat Formasi unik dan juga langkah Dari Vegal Tashendai Gaskun Oke, yuk kita akan ubah formasi Defaultkan Gaskun Dapat formasi 3-1-4-2-i Ngeringin sedap Mantap-mantap, guys Ini sangat cocok banget Salah satu formasi yang terbaik Kalau misalkan kalian udah pinter pada pakai 3-back Tapi nggak disarankan kalau misalkan kalian Yang belum mahir-mahir banget Ketika kalian pakai 3-back ya Ini bagus banget Gacar banget ketika nyerang Karena ada 2 orang striker Tambah 2 MF Dan sampingnya RMF Serta LMF Bisa bantu ke depan juga Nah, lihat Ada berapa yang nyerang, guys Anjos! Kelas! Dan untuk adaptasi gaya main tim Itu bagus di penguasaan bola Atau di menyebar ke sisi Kurang cocok untuk serangan balik cepat Atau serangan balik biasa Atau juga di umpan panjang ya Oke, yuk langsung kita akan masuk ke formasi yang keempat Oke, nah untuk formasi yang keempat Kita pindah lagi Eropa Kemudian kalian scroll ke bawah Masuk lainnya Kemudian kalian klik AC Sparta Praha Yuk langsung kita akan lihat formasi unik Dan juga langkah dari AC Sparta Praha Oke, yuk kita akan ubah formasi Defaultkan, guys Dan dapet formasi 5, 2, 3 Anjay! Nah, ini cocok banget nih, guys Kalau kalian yang tipikalnya Serangan balik cepat Terus juga kalian yang riskan banget Ketika pakai formasi 3 back Atau 4 back Banyak kebobolan Boleh pakai formasi 5 back Di 5, 2, 3 Ini bagus banget Terus juga RB-nya Serta LB bisa bantu untuk ke depan juga Jadi untuk CMF-CMF-nya Nggak sendiri-sendiri amat Atau nggak cuma berdua-berdua amat Untuk kan Ditambah untuk Depannya udah 3 siap untuk menyerang ya Terus juga Untuk gaya main team Ini hanya rekomendasi di penguasaan bola saja Sisanya kurang recommended ya Oke Kemudian juga kita akan masuk ke formasi yang kelima Oke, nah untuk formasi yang kelima Kita akan pindah ke Amerika Utara dan Tengah Masuk USL Championship Langsung pilih klub yang kedua Hartford Athletic Langsung kita akan lihat formasi unik Ini juga langkah dari Hartford Athletic Gaskan Oke, yuk kita akan langsung ubah formasi Di Voltan Gaskan Dapat formasi 4, 2, 1, 3 Versi spesial Pastinya Untuk formasi 4, 2, 1, 3 ini Bukan hanya dari Hartford Athletic saja Tapi Masih ada 3 klub yang lainnya Yang memiliki formasi 4, 2, 1, 3 Khususnya untuk yang dari Hartford ini Bagus di serangan balik cepat Atau serangan balik biasa saja ya Kurang rekomendan untuk pengosan bola Atau di menyebar ke si ataupun umpan panjang Dan Untuk formasi 4, 2, 1, 3 yang lainnya pun Yang dari klub yang lainnya Itu hampir-hampir sama Itu cocoknya di serangan balik semuanya ya Hampir semuanya tuh ya Oke, jadi sama aja sih sebenarnya Untuk formasi 4, 2, 1, 3 Makanya disini gue spil cuma satu aja Oke, langsung kita akan masuk ke formasi yang ke-6 Oke, nah yang ke-6 datangnya dari national team guys Bukan dari klub lagi Kita masuk Eropa Scroll paling bawah Nasional Kemudian kalian ganti ke finalistis World Cup Qatar Yaitu Perancis Waduh Yuk langsung kita akan lihat formasi unik Itu juga langkah dari Perancis Gaskan Yuk langsung kita akan ubah formasi Defaultkan Gaskan Dapat formasi 4, 1, 3, 2 Dari Perancis Brin menangis Oke, dan kita lihat dari formasi ini Unik banget Bagus banget Kalau kalian nih Yang suka push match day Di PES 2021 Dan kalian sering pakai klub Bayer Munchen Pasti kalian gak aneh Dengan formasi 4, 1, 3, 2 ini Dengan 1 second striker ya Oke, karena itu adalah Formasi dulu yang dipakai oleh Bayer Munchen Di SS-nya ada Muller Depannya adalah Wandowski Itu duet berdua asli Gacor banget guys Dan kali ini di football 2023 dipakai sama Perancis Jadi ini rekomendasi banget Untuk kalian Para fans Bayer Munchen Di PES 2021 Pastinya ya Oke Selain itu juga Untuk adaptasi gaya main team Itu bagus Di penguasaan bola Atau di menyebar ke sisi ya Kurang rekomendasi Untuk serangan balik cepat Serangan balik Atau di umpan panjang Oke Yuk langsung masuk ke formasi yang ke 7 Oke Untuk formasi yang ke 7 Itu Masih dari national team Eropa lagi Sekarang paling bawah Nasional kita akan pilih Negara asal dari Cristiano Ronaldo Langsung klik Portugal ya Anjas kelas Yuk langsung kita akan lihat formasinya Yuk langsung kita akan ubah formasi Default kan guys Dapat formasi 4, 3, 2, 1 Dengan samping kanan dan kirinya Bukan LWF, RMF Bukan guys ya Tapi jadi AMF dua-duanya Nah ini cocok banget Kalau misalkan kalian membeli pack premium AMF disini boleh pakai Messi Satunya lagi Boleh pakai Neymar Junior Dari Brazil Nah depannya Kalian boleh pakai Karim Benzema Anjas Kelas depannya Gacor Tergacor Gacor 100 semuanya guys ya Oke Kemudian untuk adaptasi gaya main team Ini hanya bagus Di penguasaan bola aja ya Kurang cocok untuk adaptasi gaya main team yang lainnya ya Oke Yuk langsung masuk formasi yang ke 8 Oke Untuk formasi yang ke 8 Datang dari national team juga Tapi kita akan pindah ke Amerika Selatan ya Langsung masuk ke national Kita akan ganti ke sang juara Is Argentina Anjas kelas Yuk langsung kita akan lihat formasinya ya Oke baik Langsung kita akan ubah formasi Defaultkan Gasken Dapat formasi 4 1 3 2 Asli ini cocok banget Enak banget Ini formasi utama yang gue pakai Kalau kalian boleh tahu ya Oke Dan untuk adaptasi gaya main team ya Itu bagus di serangan balik cepat atau serangan balik biasa ya Kurang cocok untuk penguasaan bola Menyebar kesesi ataupun umpan panjang ya Oke Yuk langsung masuk ke formasi yang ke 9 Oke Nah yang ke 9 Masih dari Amerika Selatan Kemudian Kemudian kalian masuk nasional Dan Kalian lihat 2 negara dari Argentina Yaitu Paraguay Anjas kelas Yuk langsung kita akan lihat formasinya Oke Yuk langsung kita akan ubah formasi Defaultkan Gasken Dapat formasi 4 1 3 2 Anjay Nah dengan RMF yang lebih ke depan guys ya Anjay Dan jangan lupa untuk CMF disini Bisa kalian ubah menjadi AMF atau gelandang serang Nah jadi konsepnya seperti ini Ini bagus banget guys ya Oke Stabil banget dari setiap posisi guys Dan terus juga untuk adaptasi gaya main team Itu bagus serangan balik cepat Atau serangan balik biasa Kurang cocok di penguasaan bola Menyebar kesesi ataupun umpan panjang ya Oke Langsung kita akan masuk ke formasi yang terakhir Sabar 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 Masih ada satu lagi Nah untuk formasi yang terakhir Kita akan pindah Asia Oceana Kemudian masuk AFC Champions League Kemudian kalian pilih Sepahan FC Nah sepahan kayu Daunya rimbun Hahaha Oke Langsung kita akan lihat formasi Ini juga langkahnya ya Oke guys Langsung kita akan ubah formasi Defaultkan Gasken Dapat formasi 4 1 2 3 Dan pakai 2 AMF Anjay Sepahan Kayu Daunya rimbun Walaupun hidup Seribu tahun Gak juara Pildun Apa gunanya Hahaha Anjas Kelas Oke guys Itu saja untuk menonton ini Semoga bermanfaat Oh iya Untuk adaptasi gaya main team Itu bagus serangan balik cepat Atau serangan balik biasa ya Oke Kurang worth it Untuk menyebar kesesi Atau penguasaan bola juga Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!